ini guys 130 guys murah banget tuh bisa TV biasa untuk ini juga bisa tuh mantap pokoknya aku udah coba untuk analog dan untuk digital TV bagus hasilnya 130.000 antenanya udah keren banget tuh ada busternya di dalam tuh busternya tuh gak kelihatan dan kali ini saya mau unboxing sebuah alat yang sebenarnya sudah digunungkan ke pemerintah ya oleh pemerintah di beberapa TV bahwa kalau TV analog yang TV analog itu sudah nanti akan hilang tiba-tiba akan hilang dan diganti dengan digital TV nah kita bagi teman-teman yang gak punya yang gak punya smart TV pastinya harus mempunyai ini agar bisa nonton dari banyak siaran TV yang melihat itu dan lain sebagainya nah ini adalah dvp Advan digipro yang harganya 200-an cukup murah dan untuk spesifikasinya dia sebenarnya sudah kelihatan ini dvp2 t2 1080p full HD tergantung dari kompetifikasi kalian nanti dia nanti kalian tipe kalian kena di 487 2080 ya terus dia support apa ini ada USB nya juga mpeg H26 H264 kalau kalian dulu sering mainan pakai itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel ini lagi kali ini saya punya alat bantu untuk TV analog yang pada kesempatan ini saya mau informasikan bahwa pemerintah itu akan menutup saluran digital ya saluran analog ya pemerintah atau apa ya saya gak tahu juga sih mungkin bukan pemerintah tapi yang jelas TV itu TV analog akan hilang dan akan berganti dengan berganti dengan digital TV nah kalau TV analog kalian harus butuhin ini ini namanya dvp2 tapi aku dengar-dengar kalau dvp2 ini akan dibagi secara gratis dibagi yang memenuhi spesifikasi ya mungkin ya yang gak mampu dan lain sebagainya itu terus ini adalah dvp2 Advan digipro yang saya beli harganya 200-an murah banget dan disini nanti kayak gini kemasannya di belakangnya seperti ini tuh kelihatan banget ya ini adalah tempat antena terus ini ada tiga colokan ada sound video terus ini ada HDMI juga tapi sayang aku enggak punya HDMI nanti kalau aku cari-cari buat coba-coba nah kayak gini guys oke kita langsung aja unboxing dari dvp2 nah ini dia ini kalian nanti akan dapat dua puan-puan cukup mudah banget cara settingnya juga mudah terus ini adalah dvp2 ada remote yang tidak ada baterainya nanti saya harus garang-garangnya terus ini kabelnya yang nanti untuk nyambungin dari dvp2 ke tv bisa kalau HDMI juga bisa terus ini apa ya ini ya produk garansi ada kartu garansinya ternyata garansi terus ini adalah kepala charger Oke aku tunjukin ya kalau seumpama sebelum menggunakan sebelum menggunakan dvp2 nah kalian bisa lihat ya kayak gitu ya ada sedikit burung-burungnya coba kalau nah kayak gini dan ini channelnya cuman dikit kalau nggak salah di tv analog itu cuman sampai berapa Kak 17 tapi kan nggak semua nggak ada ya tuh kayak gini ya Nah kalau pakai dvp2 nanti bisa sampai bisa bisa sampai 20 lebih ya kak ya kalau dvp2 tuh RTV nya ya kelihatan kayak gini ya kita akan coba langsung aja set untuk digital tv nya ya oke dan kita rakit adalah ini yang pertama kali kita akan rakit adalah ini ini adalah alatnya tuh alatnya seperti ini dan ini kita akan sambungkan di kabel biasanya ini kabel kayak PS PS juga pakai kabel kayak gini guys tuh disini ada audio audio L audio R sama video out nah ini jangan sampai keliru putih putih sama merah ini gitu guys terus kalau sudah ini adalah adaptornya jadi adaptornya adaptornya nanti eh kita pasang kayak gini nih nah kita pasang sip dah habis ini baru kita akan sambungkan ke TV sebelumnya TV nya akan saya lepas cepat biar teman-teman tahu nanti letak dari ininya dimana karena adaptif itu ada yang out dan sama innya jadi ini nanti dimasukin ke yang ke yang in ini aku belum informasiin baru baterainya itu kalian semua mau misalkan mau beli yang A3 ya baterainya yang A3 bebas mereknya apa aja bukan yang A2 jadi A3 kecil ya jadi kecil terus kita pasang aja gini udah langsung kita aplikasikan di TV kita akan coba untuk menurunin TV dulu karena TV nya masih ada di atas biar tahu Oke guys terima kasih Oke jadi ini kabelnya kita akan pasang warna kuning ya video video terus yang warna merah terus kemudian warna putih dan kita pasang di av-in-2 ini ada av-in-1 sih sebenarnya ada av-in-1 kita taruh di av-in-2 karena yang disini adalah audio out jadi kalau butuh kalian punya ini terus ada satu lagi ini untuk antenanya kalian kalau antena ini kita pasang di mesin dvb nya nah kita pasang di sini di alat ini nya oke kayak gini nah sudah sudah kepasang ini sudah kepasang tinggal kita taruh di tembok baik itu sudah kepasang di atas itu kebetulan antenanya walaupun kecil juga di antena digital terus kita nyalain aja kita coba ya nyalain kalau TV kayak gini biasanya akan masuknya otomatis ke bagian nano ya langsung TV jadi otomatis nyalainnya kita harus ganti tuh untuk inputnya harus diganti jadi biar tahu nanti masuknya ke mana nah nah nih kita pilih tadi av-2 oke baik tuh guys ini kalau sempurna dimatiin ya kalau udah av-2 baru TV itu dialih fungsikan ke yang ini tuh dvb tuh dvb kita nyalain nah Advan ini lampa karena TV nya udah lama pernah ganti ya tuh guys kita cari rtv ya itu net tadi oh suaranya kok belum muncul apa saya salah memusukkan ya tadi oh oke sudah ada suaranya kita pindah ke rtv tadi ya kita ke rtv tv1 tentunya waktu pertama kali tidak seperti ini ya karena waktu pertama kali kalian harus searching dulu nggak bisa langsung dipakai kayak gini kita langsung lihat dulu rtv nya ada dimana karena ini ada kurang lebih 24 channel kalau nggak satu kan udah nmc juga bening semua nggak ada yang nggak bening tuh gtv bening terus dapat in news apalagi tuh ini cnn juga bersih banget Metro makna bnt rtv tvr 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 tv 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 nusantara ta tegar tegar ah ini rtv ini rtv ini rtv ini rtv yang berapa tadi apakah kok mati oh apa baru di anu dulu ya apa harus kita anu dulu ya kok mati ya kak oh mungkin kita harus memang kita harus scan ulang ini kayaknya bentar ya kita scan ulang ya oke ini kita akan menu pencet menu terus kita akan melakukan pencarian secara otomatis nah kayak gini ya sebenarnya secara otomatis kita biarkan aja memang butuhkan waktu kurang lebih sekitar 5-10 menitan lah untuk pengecekan nanti ketahuan prosesnya ini dapat berapa ya kita sambil nunggu lumayan sih dapat channel banyak terus warnanya memang jenis memang pada awalnya memang agak ribet ya untuk menyalakan ini nih jadi kita harus mindahin dulu tuh udah dapet berapa ini udah dapet berapa nih udah ada kelihatan 13 kita tunggu lagi harusnya karena nggak salah dapet ya harusnya dapet kurang lebih sekitar 24-an ini rtv udah muncul kalau digital tv itu ya sebenarnya kayak tv tv kayak sinyal-sinyal biasa sih cuman aku nggak tahu ya kalau pakai alat begini ini antenanya cuma ditaruh situ tapi lebih kalau kalian lebih maksimal lagi antenanya pakai antena yang mereknya Advan juga antenanya mereknya Advan nanti aku tunjukin antena merek Advan itu kayak apa wow udah selesai guys kita lihat tadi rtv nya dimana ya kak tadi seratus berapa itu tadi tfri adtv nusantara teker rtv coba bagus nggak sinyalnya sih kayaknya tadi sinyalnya rtv kurang bagus ya atau mungkin gangguan ini ya rtv ya di digitalnya ini ya ini udah ketemu remote nya nggak apa-apa yang jelas ini sudah yang lain tuh bagus banget tapi rtv nggak muncul nggak apa-apa ya kak tuh guys oke terus apa ya yang bikin ya ya kembali lihat suara ya kita harus sebenarnya harus lihat suara sih tapi kita harus cari yang tidak menghilangkan apa ya apa namanya kak tidak mengganggu monetize ini tidak mengganggu monetize cnn cpn tvri nasional nah ini kita coba kalau untuk volume nya kan udah di dvp nya udah 30 tapi karena tv nya belum kita akan menggedehkan menggedehkan tuh atlet bisa lebih fokus meningkatkan mantap ya oke guys mungkin itu aja buat soalnya mantap baik oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan bisa segera membeli ini karena 200an murah banget bisa bikin tv menjadi cernih Assalamualaikum terima kasih